Pertama-tama saya persiapkan footage nya dalam project kemudian kita masukkan ke dalam timeline setelah itu kita atur gojek atau bahannya disusun selamaikan lupa sebelum kita susun kita pilih tracknya dulu untuk bisa memasukkan atau bisa kuat dengan space atau ruang pada project yang akan saya letakkan project diletakkan perurutan kemudian project kita atur durasi waktunya setelah kita atur durasi waktunya selesai kita masuk profile file kita ke new kemudian ke black video kemudian oke nah like video di gojek kita masukkan di timeline kemudian kita atur durasinya kemudian kita masuk ke title title kita bisa mengetik sesuai keinginan anda kalau saya akan pilih title di channel kami atau mini firman karena mini firman terlalu panjang maka saya pilih dengan dengan singkatan aja firman kita atur namanya di dalam lembar budget oke kemudian kita cari font yang bagus yang lebih besar untuk penempatan videonya kita edit edit textnya kita harus harus pastikan fontnya lebih besar atau lebar sehingga sehingga video anda bisa dimasukkan dan bisa dilihat ketika fotora ini jadi kita atur text oke oke kita atur text oke oke close lalu kita tempatkan di timeline kemudian kita atur durasi waktunya Nah itu kita antara td dan black bar kita blog kemudian kita enter kanan next kita klik kemudian keluar video efeknya video efek kita masuk ke opacity kemudian masuk ke mode normal kita ganti dengan multiple nah ini kelihatan video yang masuk dalam teks selalu itu kita posisikan video itu ke dalam teks kita pilih video pertama dulu kita atur posisinya kemudian kita berkecil video kemudian kita kirim ke bawah teks kita pilih video yang kita pilih kemudian kita scroll ukurannya pasukan video pada teks yang ada di project setelah video tepat di teks maka kita masuk ke opacity kemudian ke pentu kita atur pentu untuk memotong video yang yang melebar di samping selamat menikmati 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 dan kami akan update tutorial yang terbaru Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh